Sakitkan, bila cintaku dibalas dengan dusta. Saya gak ngakumannya. Lah katanya ini istri kamu. Dia cuma ngakum-ngakum doang, tiba-tiba yang masuk aku ngakumannya saya. Bener, ini beneran suami kamu, kanan. Kanan? Oke. Saya gak kenal sama Su ya. Gak kenal, gak kenal. Gak kenal, gak kenal. Kau bilang apa gak kenal sama gue. Gue istri lo, Bini. Eh, lu jangan pegang-pegang gak? Dia itu pacar gue. Buktinya dia yang udah menikah bukan aku. Mbak, entahin dia yang pegang suami saya. Lu kenapa dia pegang-pegang lagi? Itu istri lo urus. Eh, lu tuh jangan ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku apa? Muka lu sama muka pacar gue aja cakepan diri pada lu. Kamu punya bukti gak kalau kamu udah nikah sama dia? Ada bukti gak? Nah, ini menarik nih. Eh, lu jangan, jangan pura-pura bilang punya bukti deh. Lihat dulu. Takut kan kamu kan? Takut kan? Takut, takut. Takut. Lu liat deh, Bili. Lu liat. Deg-degan nih, eh. Dia rampas bukti, dia. Lu liat ini, lu liat. Oh iya bener. Kayak editan. Fotonya kayak editan. Fotonya kayak editan. Tama, jelas. Apa? Nih, jangan bluetooth, bluetooth yang lain. Hah? Wow, 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 wow. Masuk ya? Ya ntar gue lagi transfer. Kamu ngapain, Bili. Jelasin sama aku. Masuk tuh, masuk tuh. Kamu ngapain sama cewek ini. Dia siapa? Di Jakarta. Ceweknya. Di Jakarta itu tuh gampang banget. Masuk ya, editan kayak gitu. Coba, coba. Oke, kita liat dulu. Bagaimana bisa di edit? Eh, lu ngaku aja dari tadi lu. Eh, lu jangan dipecah lu. Tengok banget. Tengok banget. Kaya urus istri lu. Ini lu bilang bohong, Bili. Ini lu bilang bohong. Mas Suya. Ini mah editan, Mas Suya. Yakin editan? Mas, percaya kan? Iya lah, gue percaya. Bili dengerin aku, Bili. Kamu tega ya, Bili sama aku. Eh, lu jangan pegang-pegang gue deh. Iya, gue gak. Apa? Maksudnya bakuin. Bener gak ini istrinya? Lihat. Iya, Mas Suya. Emang saya pernah deket sama dia. Iya, nikah gak? Tapi sekedar deket doang, Mas Suya. Saya gak sampe nikah sama dia. Nah, ini apa bodohnya? Nah, ini bodohnya apa? Tiga-tiga. Eh, lu denger dulu. Lu tuh coba. Bener, Tika denger. Lalu jangan karena kamu dapetin doang saya. Silahkan duduk. Karena udah ada butuh. Iya, Mas Suya. Saya ngaku kalau saya pernah deket sama dia. Nama Ana, oke terus. Nikah kali. Enggak, saya cuma pernah deket. Dan hampir nikah. Tapi saya gak jadi karena dia tuh matre. Saya punya buktinya, Mas Suya. Ambil. Bentar. Oke, lu punya buktinya. Iya, lu pernah deket sama dia atau lu putus gara-gara dia matre? Oke. Oke. Ini ada. Ini bisa gue capture dulu, gue kirim ya. Mas Suya apa? Atau mau gue bacain aja? Oke, gue bacain aja ya. Kenapa ya? Itu gak mungkin selain gue. Billy. Katanya. Ya kan? Ini mama Hana atau maksudnya apa nih? Itu mamanya dia. Mamanya dia. Ya, Billy. Iya, Ma. Kenapa? Nak. Mama tadi udah pilihin bahan untuk seragam keluarga. Oh. Oh iya, Ma. Apa tanya? Nanti mama kirim fotonya ke kamu ya. Iya, Mama. Tapi tadi mama talangin dulu pake uang mama. Pasti keluarga mama keren deh pake ini. Tinggal undangannya aja ya, Bill. Desainnya yang bagus biar keliatan mewah. Kata Billy, undangan udah disiapin desainnya. Kemarin Ma sama Ana. Jangan yang itu jelek. Yang mama pilihan aja ini bagus. Jadi keliatan berkelas. Aduh muncrat. Oke. Biar kamu gak malu juga nyebar undangannya. Nanti mama minta 60% undangan yang jadi ya. Buat temen-temen mama, keluarga mama, papa. Wajar lagi. Ya wajar lah namanya. Kenapa sih emang gak papa kamu? Wajar. Calon mertua. Kamu tuh udah kayak anak buat mama aku, Billy. Wajar dong mama aku minta ini itu sama kamu. Kalo kayak gitu matrenya. Mamamu minta beliin sepatu baju. Kalau gak matrenya gimana caranya. Emang kamu gak ikhlas ngasihnya? Coba liat-liat. Iya, kamu tuh udah kayak anaknya buat mama aku. Terus kayak gini aja kamu perhitungan. Udah deh lu jauhin gua. Gua gak suka sama lu. Ya Allah belum nikah aja udah perhitungan. Gimana udah nikah? Ya kan? Jangan. 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 Lu jangan. Udah deh awal aja lu udah ngaku-ngaku. Lu udah bilang ngaku-ngaku. Eh kamu jangan mau. Nanti kamu beli beras suruh dihitungin. Kamu jangan percaya sama kamu. Apaan ini? Aku gak suka sama lu. Aku gak suka sama lu. Aku gak suka sama lu. Aku percaya sama lu. Aku suka gandeng-gandeng, Bill. Sekarang mau kamu putus sama dia. Di depan orang-orang semuanya di sini. Gak isi itu lu. Dia apa gimana? Maksud lu apaan? Gak usah pegang-pegang. Eh gue bukan siapa-siapa lu. Jahat ya kamu, Bill. Tika, Tika. Kamu yakin mau dengerin dia mau putusin aku, Tika? Tika. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Karena dia tukang tahu. Gak bukan, gue gak mau. Gak bisa. Lu sayang sama dia. Lu sayang sama dia. Lu sayang sama dia. Kamu udah liat dia tuh gak bener. Kayang sama uangnya kali. Tika, kamu bisa sama kamu. Oke, oke. Gak bisa. Gak mau sama kamu. Oke, sekarang ini aja. Oke, oke. Sekarang Tika. Tika. Aku gak mau sama kamu. Kamu beneran. Gue udah gak mau sama kamu. Tapi lu lebih memilih-milih yang udah jelas-jelas ini ada cewek ini. Iya. Cepet gak pengen cewek gua. Terus. Berarti dia tadi gak kebukti punya udah nikah ya mas? Tadi kan dia dituduh lu. Iya. Jadi ternyata malah ini cowok baru lu yang udah nikah nih. Iya. Gak kan dia bohong. Bohong dari mana itu udah ada buktinya lu. Oke. Kita undang saja seseorang yang mungkin bisa menjelaskan tentang Tika dan Willy. Kita undang saja Ainda. Selamat sore Neng. Ini Neng. Siapa? Siapa? Bawa segala ginian ya rambut. Oh. Ayo, ayo, ayo. Halo Neng. 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 Oke, oke. Bisa geser, geser. Yang lain geser sini. Ya Allah Neng. Ida silahkan duduk. Iya, iya, iya. Ida duduk. Kamu belum bisa tiba-tiba di sini nggak? Kak Willy kok sekarang kurus banget. Kenapa? Aku nggak apa-apain kayak mungkin karena pengarah aku usaha kerja. Oh, jadi lu jauh-jauh ke kampung. Menemuin Mas Willy, kasih perhatian ke dia. Jangan-jangan lu berdua udah ada apa-apanya. Kita dari kecil tuh, sahabatan Tika. Oh, kamu cemburu. Kamu kenal sama dia. Kan dia juga temen loh, tapi lu cuma perhatian ke dia doang. Oh, dia temennya Tika. Tika, kamu jangan jadi ini ngalasan dong buat kamu marah ke dia untuk memutusin aku. Ini kan kita temenan dari kecil maksudnya. Iya. Jadi kita biasa saya perhatian kecil kayak gitu. Oke, Willy, Tika, Maindani, temenan dari kecil. Jadi wajar. Jadi kamu jangan jadi ini. Dari awalnya dia udah perhatiannya langsung. Jadi kalian semua satu kampung nih. Iya, bener. Satu kampung. Tika duluan ke Jakarta. Tika duluan ke Jakarta. Tika duluan ke Jakarta. Kampung mau ngerusakin hubungan kita. Eh, tapi dia juga lagi paling. Tapi dia juga dari kampung yang sama loh. Makan tuh cantik tapi dari kampung. Tika. Kalau apa? Tika, lu ngomong. Tika dengerin. Apa? Kamu tuh harus inget. Ah, Willy kesini tuh mau ngapain? Ke Jakarta tuh mau apa? Ninggalin kerjaannya yang di kampung buat siapa? Buat kamu di sini. Tapi kamu gak inget kayak gitu. Eh, cewek kampung lu jangan ngomong. Eh, diam dia. Lu jangan ngomong. Lu jangan ngomong. Lu jangan ngomong. Lu hargain dia cewek. Ngerti gak lu? Silahkan. Silahkan. Ambilin indah duduk aja. Temen-temen orang kaya. Oke, ngomong apalagi. Ngomong apalagi. Silahkan ngomong apalagi. Kamu duduk. Kamu duduk. Kamu tuh harus inget. Apa? Kamu tuh ninggalin kerjaannya di kampung. Buat apa? Buat kamu kesini. Tapi kamu sekarang kayak gini. Ini ah. Ini cewek yang dibelain-belain lah. Iya. Ah. Cewek kayak gini gak pantas kamu belain. Enggak. Enggak. Tapi aku yakin aku masih bisa. Aku bersama dia. Dia bisa bahagian aku. Aku bisa bahagian dia. Mungkin dia cuma berpaling karena ada sesuatu yang. Mungkin karena dia kaya kali mungkin dia hilang. Lu miskin dan lu bilang mau bahagian dia. Udah kicing. Weh. Lu berapa kaya? Jaman sekarang miskin. Mana bisa bahagian orang. Diam, diam. Apa itu? Lagi ini cowok berani sama cewek. Kasar. Ina-Ina mau lu dari tadi. Apa tubuh apa kamu? Ya Nina kesini juga. Mau nyampein amanah dari Abah. Amanah apa itu? Bisa baca sendiri. Ini apain ya? Coba Willy baca yang keras biar saya bisa denger juga. Willy, anak Abah tersayang. Pulang segera nak. Karena kamu harus meneruskan bisnis Pak Selamat. Karena itu warisan dari dia untuk kamu. Waw. Abah. Ada bisnis Mas Uya. Mas Uya, ada bisnis. Pas sitä pas selamat. Benanti bisa dapet warisan dari Pas Selamat. Kenapa Tika? Oh kamu bisa dapet warisan dari Pas Selamat tau. Oh pas kamu kenal juga? Pas Selamat itu siapa? Pas Selamat itu siapa? Pas Selamat itu yang terkaya di kampung kita. oke dan kamu harus terusin bisnis pas selamat yaudah dia nggak mau saya mau silvia tentang orang kaya aja lo langsung bergitar binar kemarin gue naik mobil baru aja langsung di pepet gue baru buka pencet refleksi di mahkamah Wai Tasim langsung di pepet yaudah ya kan udah ada tempat refleksi saya belum ada nanti ya Miya yaudah lihat aja di Instagram saya kalau begitu setelah ini kita lihat apakah Tika akan berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Willy ternyata punya warisan dari pas selamat orang terkaya di kampung selain di sebelumnya aku ini enggak selalu hadir dan teman iya